Beberapa hari kemudian. Puncak surgawi abadi, dunia surga abadi. Istana abadi kaisar telah disegel selama sejuta tahun. Mengapa pelindung Tianhen tiba-tiba mengangkat segelnya? Selama bertahun-tahun, tidak ada seorangpun yang berani tidak menghormati kaisar. Apa yang ingin dilakukan oleh pelindung Tianhen dengan mengangkat segel itu? Apakah dia mencoba membuka kembali istana abadi? Istana kaisar abadi telah dibuka kembali. Segel pada istana mega itu telah diangkat. Pencabutan segel di istana telah menarik perhatian pasukan dan pembudidaya di sekitarnya. Berita itu telah menyebar ke seluruh dunia abadi surga. Rumah abadi penerangan surgawi. Di aula utama, Ye Hao Chang mengerutkan kening dan bertanya, Istana kaisar abadi telah disegel selama sejuta tahun dan selalu dijaga oleh para ahli istana abadi kuno. Mengapa pelindung Tianhen tiba-tiba mengangkat segelnya? Ini tidak menghormati kaisar. Bukankah pelindung Tianhen takut menimbulkan ketidakpuasan di antara pasukan lain? Istana kaisar abadi adalah tempat istana kaisar abadi berada. Pelindung Tianhen seharusnya tidak berani mengangkat segelnya. Saya khawatir itu adalah ide dari Yang Mulia Abadi Kuno. Tetua Agung An Yang He berkata dengan sungguh-sungguh. Berita itu sudah menyebar ke seluruh dunia abadi surga. Aku khawatir beberapa ahli dari pasukan utama sudah pergi ke istana abadi kaisar. Akan segera ada berita, kata tetua kedua. Istana kaisar abadi. Banyak ahli dari pasukan utama telah berkumpul di sekitar istana. Para ahli dari pasukan utama di bawah istana abadi kuno semuanya ada di sini. Apa yang ingin dilakukan oleh pelindung Tianhen? Pemandangannya sangat megah. Sepertinya mereka sedang menyambut seseorang. Bukankah tidak sopan bagi istana abadi kaisar untuk menyambut seseorang? Siapa yang bisa membuat pelindung Tianhen dan begitu banyak ahli dari berbagai kekuatan besar menyambut mereka dan bahkan mengangkat segel di istana kaisar abadi? Para ahli yang menonton dari jauh berdiskusi dengan suara pelan. Penjaga Tianhen, mengangkat segel istana kaisar abadi dan membiarkan Tuan Feng tinggal di sini akan menimbulkan ketidakpuasan di antara pasukan utama. Seorang ahli yang mulia dewa kuno berkata dengan hormat. Merupakan kehormatan bagi istana abadi kaisar agar Tuan Feng datang ke sini. Terlebih lagi, yang mulia abadi kuno telah menyetujuinya. Istana abadi kuno tidak berhak mencampuri apa yang ingin mereka lakukan. Siapapun yang memiliki pendapat dapat berbicara dengan tegas. Kata pelindung Tianhen dengan tegas. Menurut pendapat pelindung Tianhen, istana abadi berdaulat telah dibuka dan kedatangan Feng Wuchen merupakan suatu kehormatan bagi istana abadi berdaulat. Tidak ada rasa tidak hormat. Para petinggi istana abadi kuno di alam abadi surga telah berkumpul di istana abadi berdaulat. Ada puluhan perdana abadi kuno dan kaisar abadi kuno. Desir. Tepat pada saat ini, pemimpin besar muncul dan berkata dengan hormat, Pelindung Tianhen, Tuan Feng dan yang lainnya telah tiba di dunia surgawi dan sedang menuju puncak surgawi. Besiaplah untuk menyambut Tuan Feng. Perintah pelindung Tianhen. Ekspresi para petinggi berbagai angkatan menjadi amat penuh hormat. Tuan Feng, kita telah tiba di alam surga abadi. Kita masih agak jauh dari istana kaisar abadi. Pada saat ini, Feng Wuchen, Jian Chou, Gu Yue, dan yang lainnya terbang menuju istana kaisar surgawi di bawah pimpinan para mulia surgawi kuno. Saudari Bing Wu, Panglima Besar Kuil Abadi Kuno ini sungguh menghormati Tuan Tertinggi. Seberapa mengerikankah kekuatan jiwa naga? Juner bertanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu. Bing Wu menggelengkan kepalanya pelan. Wajah cantiknya sedikit linglung dan hatinya terkejut. Sepanjang perjalanan, Gu Yue sudah menceritakan kepada Feng Wuchen dan yang lainnya tentang kejadian di istana kaisar abadi. Apakah kekuatan Lord Sovereign sekuat itu? Jian Chou dan yang lainnya terkejut. Bing Wu dan Jun, er tercengang. Sepertinya banyak ahli top yang gugur dalam pertempuran dengan klan boneka iblis saat itu. Penguasa tertinggi ini memang layak dihormati semua orang atas pengorbanannya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia sangat menghormati penguasa tertinggi ini. Tuan Feng benar. Jika bukan karena kekuatan Tuan Penguasa saat itu, saya khawatir kita tidak akan mampu menyegel klan boneka iblis. Tuan Penguasa mengorbankan dirinya untuk mengakhiri pertempuran dan dihormati oleh berbagai kekuatan di alam abadi kuno. Oleh karena itu, hanya istana abadi kaisar yang layak untuk Tuan Feng. Panglima besar berkata dengan hormat. Pelindung Tianhen sangat perhatian. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan, jika istana abadi kaisar dibuka dan jiwa naga diberikan kepada kita, saya khawatir banyak kekuatan akan tidak senang. Tetua Gu Yue berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Feng, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pelindung Tianhen telah memberikan perintah. Bahkan jika berbagai pasukan tidak senang, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Panglima besar berkata dengan hormat. Dua jam kemudian, setelah terbang di atas pegunungan dan istana abadi yang tak terhitung jumlahnya, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di istana kaisar abadi di bawah pimpinan Panglima Agung. Istana mega itu sungguh menakjubkan. Mereka di sini. Mereka ada di sini untuk menyambut seorang penguasa tertentu. Siapa mereka? Hem, bukankah itu Gu Yue senior abadi? Siapakah orang-orang muda itu? Para ahli yang menonton dari jauh semua memandang Feng Wuchen dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Gu Yue immortal senior, mereka terkejut dan penasaran. Istana yang sangat megah. Jian Chou dan yang lainnya terkagum-kagum. Ini adalah istana kaisar abadi. Sungguh mengagumkan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menganggupkan kepalanya tanda puas. Salam, Tuan Feng. Ketika mereka melihat Feng Wuchen telah tiba di istana kaisar abadi, pelindung Tianhen dan petinggi berbagai kekuatan berlutut untuk menyambutnya. Suara penuh rasa hormat bergema di seluruh istana. Para ahli yang menonton dari jauh juga mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para ahli tercengang dan ketakutan di tempat. Tuan Feng, siapa anak itu? Pelindung Tianhen dan yang lainnya sangat hormat. Aku belum pernah mendengar tentang Tuan Feng sebelumnya dan aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah Gu Yue imortal senior orangnya? Apa latar belakang anak itu? Tidak mungkin, kan? Pelindung Tianhen dan para ahli dari berbagai kekuatan ada di sini untuk menyambut anak itu. Para pakar terkejut dan mereka penasaran dengan sosok Tuan Feng yang tidak dikenal ini. Identitas mengerikan macam apa yang dimilikinya hingga membuat pelindung Tianhen dan para ahli lainnya berlutut menyambutnya. Tian. Pelindung Tianhen, Bing Wu dan Jun, er terkejut ketika mereka melihat pelindung Tianhen dan para ahli lainnya berlutut untuk menyambutnya. Siapa sebenarnya Tuan Feng? Apakah kekuatan jiwa naga benar-benar mengerikan? Bahkan pelindung Tianhen, yang bertanggung jawab atas domain abadi kuno, harus berlutut di hadapan Tuan Feng Wu Chen. Bing Wu terkejut saat melihat punggung Feng Wu Chen. Pada saat ini, Bing Wu merasa bahwa dia dan Feng Wu Chen adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Yang satu sangat kecil sementara yang lain sangat tinggi dan perkasa. Mereka semua adalah penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno. Bahkan pelindung Tianhen, yang merupakan orang paling populer di sekitar penguasa abadi, benar-benar berlutut di hadapan Feng Wu Chen. Gelombang besar bergejolak di hati Juner. Dia tidak percaya bahwa Feng Wu Chen, yang ditangkap oleh lemba angin salju, benar-benar memiliki identitas yang mengerikan. Para ahli dari istana abadi kuno juga memandang Feng Wu Chen dengan hormat. Benar saja, istana abadi kaisar tidak mengecewakanku. Feng Wu Chen tersenyum tipis saat dia melayang turun. Saya lega karena Tuan Feng merasa puas. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat. 3.132 Para senior, tidak perlu bersikap sopan. Silakan berdiri. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Para ahli menjawab dengan hormat. Melapor kepada Tuan Feng, Tuan Penguasa Abadi Kuno dan para tetua saat ini sedang menyendiri dan tidak dapat menyambut Anda. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat. Saat dia mengatakan hal itu, para ahli di belakangnya menjadi ketakutan. Perkataan pelindung Tianhen berarti jika penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya ada di sini, mereka juga harus menyambut Feng Wu Chen dengan hormat. Apa sebenarnya latar belakang pemuda di hadapan mereka ini? Bahkan penguasa abadi kuno Yan Chen harus bersikap hormat. Semua ahli mengingat wajah Feng Wu Chen. Ini adalah orang yang pasti tidak bisa mereka ganggu. Jika para ahli yang jauh mendengar kata-kata pelindung Tianhen, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak perlu bersusah payah. Sederhanakan saja. Ya, Tuan Feng. Pelindung Tianhen menjawab dengan hormat. Melihat para ahli dari berbagai kekuatan, Feng Wu Chen tersenyum, para senior, silakan kembali dulu. Tidak perlu membuang-buang waktu kultivasi kalian yang berharga untukku. Ya, Lord Feng. Bawahanmu akan pergi. Para ahli menjawab dengan hormat dan segera pergi. Alasan mengapa pelindung Tianhen meminta mereka datang adalah untuk memperlihatkan tubuh asli Feng Wu Chen. Ini untuk mencegah mereka menyinggung Feng Wu Chen di masa mendatang tanpa sepengetahuannya. Tuan Feng, silakan. Pelindung Tianhen memberi isyarat dengan hormat. Setelah kelompok Feng Wu Chen memasuki aula utama, para ahli yang menonton dari jauh semuanya pergi dengan kaget dan takut. Mereka juga mengingat penampilan Feng Wu Chen dalam benak mereka. Di aula utama, Penatua Gu Yue tersenyum, seperti yang diharapkan dari Istana Abadi Berdaulat. Sungguh mengagumkan. Setelah disegel selama sejuta tahun, masih ada sisa aura Istana Abadi Berdaulat. Aku juga bisa merasakan aura yang lemah namun sangat kuat. Feng Wu Chen mengangguk. Istana yang sangat megah. Istana Mistik Soverein sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Wajah Jian Chou dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat Istana yang megah itu. Ini pertama kalinya aku ke Istana yang begitu megah. Bing Wu dan Jun, Er juga tercengang. Mereka tampak seperti orang desa yang baru saja memasuki kota. Yang mulia, apakah kami akan tinggal di sini mulai sekarang? Tanya Jun, Er. Tentu saja. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Istana Kaisar Abadi terletak di pusat alam surgawi abadi. Ada banyak kekuatan besar di segala arah. Sangat cocok untuk memperkuat jiwa naga. Saya percaya bahwa dalam sebulan lagi, jiwa naga akan menjadi dua kali lebih kuat dari sekarang. Tidak akan lama lagi sebelum mereka dapat bertarung dengan para dewa abadi kuno yang tertinggi. Penatua Gu Yue tersenyum acu tak acu, Tuanku benar. Ada banyak kultifator pengembara di dunia abadi surga, dan memang sangat cocok untuk memperkuat jiwa naga. Mengenai masalah senjata abadi kuno, aku harus merepotkanmu, Tetua pertama. Feng Wu Chen terkekeh. Swiss, Swiss. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul satu demi satu dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Salam, Tuanku, yang terhormat komandan. Mereka tak lain adalah Kiyutian dan beberapa Yang Mulia Abadi Kuno lainnya. Yang Mulia Abadi Kuno Ekspresi Bing Wu dan Jun R berubah drastis. Jiwa naga sebenarnya memiliki beberapa Yang Mulia Abadi Kuno. Terlebih lagi, Bing Wu dan Juner belum pernah melihat Kiyutian sebelumnya. Yang lebih mengejutkan Bing Wu dan Juner adalah kekuatan Kiyutian sangat mengerikan. Terlebih lagi, dia memancarkan aura binatang abadi yang haus darah. Empat balapan hebat. Bing Wu dan Juner sangat terkejut. Kekuatan mengerikan dari jiwa naga sekali lagi menyegarkan imajinasi Bing Wu dan Juner. Bangunlah, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Setelah Kiyutian berdiri, dia melirik Bing Wu dan Juner, lalu berkata dengan hormat, Yang Mulia, keempat ras besar telah memasuki alam abadi kuno lagi. Itu memang empat ras yang hebat. Bing Wu dan Juner tercengang di tempat. Jantung mereka berdebar kencang. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Jika memang begitu, Patriarki Yuniu dan yang lainnya sudah dapat mengendalikan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat. Kekuatan tempur mereka juga meningkat pesat. Kiyutian, Kaisar abadi kuno dari wilayah abadi selatan dan Yang Mulia abadi kuno, Yang Mulia Jiwa Naga, dapat berkultivasi di Istana Abadi Kaisar di masa depan. Disanalah Jiwa Naga berada. Ya, Yang Mulia, Kiyutian menjawab dengan hormat. Bagaimana kabar Yan Hu, Gui Su, dan yang lainnya? Tanya Feng Wu Chen. Kiyutian berkata dengan hormat, ekspansi Jiwa Naga telah dilakukan di berbagai alam abadi. Jiwa Naga secara bertahap muncul di permukaan alam abadi kuno. Namun, hal itu telah menarik perhatian banyak kekuatan besar. Beberapa dari mereka bahkan telah mengirim orang untuk menyelidiki Jiwa Naga secara diam-diam. Terutama istana berdaulat kuno, mereka telah mengirim orang kemana-mana untuk menyelidiki Jiwa Naga. Saat Kiyutian mengucapkan kata-kata ini, Bing Wu dan Juner langsung merasa seakan-akan mereka telah disambar petir sejuta kali. Kekuatan Jiwa Naga yang mengerikan akan menyegarkan imajinasi mereka setiap saat. Jiwa Naga telah berkembang keempat alam abadi. Terlebih lagi, tempat itu berada di bawah kendali keempat Tuan Muda. Tuan Feng memiliki alam pangu yang mengerikan dan mutiara ilahi yang menentang surga. Peningkatan kekuatan Jiwa Naga pastilah mengerikan. Untungnya, aku membawa mereka untuk menemui Tuan Feng hari ini. Pelindung Tianhen diam-diam terkejut. En, bagus sekali. Terus kembangkan Jiwa Naga. Selama kekuatan besar tidak ikut campur, jangan pedulikan mereka. Feng Wu Chen mengangguk. Melihat Jian Chou, Feng Wu Chen berkata, Jian Chou, bawa Bing Wu dan Jun, R untuk berkultivasi. Bantu mereka menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Kirim orang untuk mengawasi Sky Illumination Immortal Abode, Lingqiao Secret Hall, Limitless Immortal Palace, dan Fen Dao Heaven Sec. Ya, yang mulia, kata Jian Chou dengan hormat. Matanya memancarkan sedikit kekejaman sebelum dia pergi bersama Bing Wu dan Jun, R. Kaisar Pertempuran, Ning Tian Cheng, teruslah kembangkan Jiwa Naga. Feng Wu Chen memberi perintah. Baik, yang mulia, kaisar pertempuran dan Ning Tian Cheng berkata dengan hormat sebelum menghilang. Heaven Demon, tugasmu adalah merekrut ahli kaisar abadi kuno. Feng Wu Chen memberi perintah lagi. Baik, yang mulia, suara hormat Heaven Demon terdengar dari kegelapan. Setelah perintah diberikan, Heaven Demon dan para penguasa Jiwa Naga lainnya mulai bergerak. Perluasan Jiwa Naga adalah suatu keharusan. Pelindung Tianhen, Feng Wu Chen menata pelindungi, Pelindung Tianhen, bawahanmu ada di sini, pelindung Tianhen berkata dengan hormat. Kirim Komandan Xing An ke dunia abadi surga. Bantu aku mengumpulkan informasi tentang Istana Raja Surgawi. Laporkan segera jika ada berita, kata Feng Wu Chen. Ya, yang mulia, bawahanmu akan segera melakukannya. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat sebelum pergi dengan cepat. Celestial Turk Mansion, Kiyu Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang mulia, bawahan Anda belum pernah mendengar tentang Celestial Turk Mansion. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dulu, Istana Raja Surgawi adalah salah satu kekuatan dunia abadi kuno, tetapi karena Yang mulia Dewa Kuno Yan Chen, mereka ditinggalkan. Mereka telah berada di dunia suci selama seratus ribu tahun, tetapi kemudian kembali ke dunia abadi kuno. Benar sekali, Kiyu Tian, suruh ayahmu untuk mengawasi Istana Kaisar Gu secara diam-diam. Jika ada berita tentang kekuatan kuno, segera laporkan. Feng Wu Chen melanjutkan. Ya, Yang mulia, Tuanku, jawab tahanan surga dengan hormat. Kultifasimu akan segera mencapai delapan bintang kuno abadi yang mulia. Pergilah mengasingkan diri dan berkultifasilah terlebih dahulu. Serahkan urusan lainnya kepada mereka. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dengan itu, Feng Wu Chen berjalan keluar dari Aula dan menuju Alun-Alun. Feng Wu Chen perlu menyiapkan formasi teleportasi yang menghubungkan restoran Feng di dunia jiwa abadi dan bagian terdalam alam ilusi. 3.133 Susunan teleportasi sudah terhubung. Hanya perlu sekejap mata untuk kembali ke dunia jiwa abadi. Feng Wu Chen menyeringai. Dengan susunan teleportasi yang sudah disiapkan, markas rahasia jiwa naga bisa dianggap sudah lengkap. Istana Kaisar Abadi akan menjadi markas jiwa naga. Pencapaian penguasa berdaulat di bidang formasi juga sangat menakutkan. Itu benar-benar di luar jangkauanku. Gu Yue Immortal Venerable berseru. Dia belum pernah melihat orang lain yang memasang susunan teleportasi semudah Feng Wu Chen. Mendengar ini, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tetua Agung, jika Anda ingin belajar, saya bisa mengajari Anda. Gu Yue Immortal Venerable menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pak Tua tidak tahu apa-apa tentang formasi. Lupakan saja. Selain itu, alkimia dan kultivasi telah menyita banyak waktu. Pak Tua harus bekerja keras dalam alkimia. Pena Tua Agung, aku akan keluar. Aku harus merepotkanmu untuk menjaga istana. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Namun, meskipun tidak ada seorangpun yang menjaga istana, tidak ada seorangpun di dunia surga abadi yang berani masuk tanpa izin ke Istana Kaisar Abadi. Tuanku, harap berhati-hati. Gu Yue Immortal Venerable mengangguk. Setelah meninggalkan Istana Kaisar Abadi, Feng Wu Chen segera mengirimkan transmisi suara ke Kiyubufan. Setelah mengetahui lokasi spesifiknya, Feng Wu Chen bergegas menghampiri. Kiyubufan kini telah mencapai kesepakatan dengan Istana Abadi Bulan Terbakar. Dengan bantuan Istana Abadi Bulan Terbakar, ia membangun restoran Feng di dunia abadi surga. Kemunculan delapan atribut super itu bisa dikatakan telah membuat banyak Raja Abadi Kuno dan Raja Abadi Kuno menjadi tergila-gila. Restoran Feng populer setiap hari. Para pembudidaya berbondong-bondong membeli, dan berbagai kekuatan dari seluruh dunia mengirim orang untuk membeli. Tuanku, apakah Anda sudah tiba di alam abadi surga? Suara hormat Kiyubufan terdengar. Ya, aku ada di Istana Kaisar Abadi. Feng Wu Chen menjawab. Setelah sekitar dua jam, Feng Wu Chen tiba di Kota Abadi Bulan Surgawi. Restoran Feng dibangun di Kota Abadi Bulan Surgawi. Dilihat dari langit, tempat dengan jumlah pembudidaya terbanyak adalah tempat restoran Feng berada. Terlalu jelas, Feng Wu Chen melihatnya sekilas. Bahkan lebih kuat dari Kota Angin Berapi di alam jiwa abadi. Seperti yang diharapkan dari alam surgawi abadi, Feng Wu Chen menyeringai dan perlahan turun. Bagaimanapun juga, Kota Abadi Bulan Surgawi setidaknya 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih kuat dari Kota Angin Berapi. Bisnis restoran angin tentu saja berkembang pesat. Bukankah ini terlalu banyak orang? Suara terkejut Long Senjian terdengar. Antrian panjang di pintu masuk restoran Feng hampir mencapai gerbang kota. Hai, bocah nakal, jangan memotong antrian, hati-hati, atau aku akan membunuhmu. Melihat Feng Wu Chen melayang turun, seorang pria langsung berteriak marah kepada Feng Wu Chen. Pergi ke belakang dan berbaris. Aku sudah mengantre selama beberapa hari. Jika keberani mengganggu, aku akan bertarung denganmu. Teriak seorang pria lain dengan marah, emosinya sangat mudah tersinggung. Demi atribut 8 super, aku tidak menyentuh istriku selama beberapa hari. Coba saja kalau kau punya nyali, potong saja antreannya. Semua orang juga mengumpat. Kepala Feng Wu Chen dipenuhi garis-garis hitam. Para kultifator yang mengantre semuanya marah, tetapi mereka tidak punya pilihan. Demi atribut 8 super, mereka hanya bisa berbaris dengan patuh. Semuanya, jangan khawatir, aku akan melihatnya saja. Aku tidak akan memotong antrian, aku tidak akan memotong antrian. Feng Wu Chen berkata cepat sambil tersenyum. Feng Wu Chen benar-benar tidak berani turun. Jika dia membuat marah antrian panjang puluhan ribu orang ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Atribut 8 super disempurnakan oleh Feng Wu Chen. Mengapa Feng Wu Chen perlu memotong antrian? Tuan, 8 atribut super jelas merupakan harta karun yang akan diperebutkan oleh banyak kekuatan. Bahkan jika Anda bekerja sama dengan Istana Abadi Bulan Terbakar, saya khawatir masih akan ada banyak kekuatan yang mengincarnya, seperti di kota angin berapi. Mata Dewa berkata dengan hormat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, hari ini berbeda dari masa lalu. Siapapun yang berani memiliki ide tentang atribut 8 super, Jiwa Naga tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kekuatan Jiwa Naga telah melampaui kekuatan Dewa Abadi Kuno biasa. Di alam Dewa Surgawi, itu pasti penguasa. Itu tidak akan takut pada kekuatan apapun. Restoran Feng di alam Surgawi Abadi pastinya aman. Hem, Feng Wu Chen tanpa sengaja melihat seorang pria minum anggur di balkon lantai tiga restoran. Ada ekspresi sedih di wajahnya. Alkemis Dewa Abadi Kuno, Feng Wu Chen menyeringai dan tidak terlalu memperhatikannya. Suara mendesing. Sosok itu muncul dengan cepat. Dia membungkuh hormat kepada Feng Wu Chen dan berkata, Yang mulia. Orang yang datang adalah Wei Tianzong. Siapa bocah nakal itu? Stewart Wei benar-benar menyambutnya secara pribadi. Apakah mereka saling kenal? Apakah bocah nakal itu murid dari suatu pasukan besar? Apakah dia tidak perlu berbaris? Stewart Wei secara pribadi menyambutnya. Apakah dia masih perlu mengantre? Bocah itu mungkin adalah VIP dari restoran Feng. Melihat Wei Tianzong muncul, para kultifator dalam antrian sangat terkejut. Apa yang terjadi di restoran Feng akhir-akhir ini? Feng Wu Chen melirik Wei Tianzong dan bertanya. Belum ada yang terjadi, tetapi sudah ada banyak kekuatan yang mengincar mereka. Jiwa naga telah mengamati secara diam-diam. Kakak senior Qiyu saat ini sedang mendiskusikan kerjasama dengan seorang tuan muda. Wei Tianzong melaporkan dengan hormat. Tidak peduli kekuatan mana, jika mereka berani menyentuh restoran Feng, bunuh mereka tanpa ampun, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Ya, yang mulia, Wei Tianzong berkata dengan hormat, yang mulia, silakan. Wei Tianzong menjatuhkan Feng Wu Chen. Para kultifator dalam antrian memberi jalan bagi mereka. Semuanya, saya akan masuk dulu. Kalian semua bisa mengantre. Sebelum Feng Wu Chen masuk, dia tidak lupa tersenyum melihat antrian yang panjang. Bocah ini, dia mulai terbawa suasana. Perbandingan itu menjijikan. Saya sudah mengantri selama beberapa hari. Bocah ini bisa masuk secepatnya begitu dia datang. Brengsek. Mengapa saya bukan orang hebat? Mengapa saya bukan dari kekuatan besar? Aku adalah seorang pembudidaya nakal yang tidak diinginkan siapapun. Aku tidak ingin bekerja keras lagi. Apakah ada saintes atau murid jenius dari pasukan besar yang menyukaiku? Cepatlah dan seret aku pergi. Saya berharap ketika saya kembali, ayah saya akan memberitahu saya bahwa dia sebenarnya adalah kepala istana atau kepala istana dari pasukan besar. Antrian panjang itu meledak dalam sekejap. Kakak senior Qiyu, penguasa ada di sini. Wei Tianzong menyampaikan pesan. Yang mulia sudah datang. Qiyu bufan sangat gembira dan buru-buru berkata, cepat bawa yang mulia masuk. Saudara Qiyu, saya harap Anda mempertimbangkannya dengan saksama. Syarat Tuan Muda ini pasti tidak akan membuat restoran Feng menderita kerugian. Sebagai seorang alkemis, saudara senior Qiyu seharusnya tahu pentingnya ketiga formula ini. Seorang pemuda tersenyum sopan. Syarat yang diajukan Tuan Muda Sui yang memang sangat menggiurkan, tetapi restoran Feng pasti tidak akan menjual formula delapan atribut itu kepada siapapun. Saya harap Tuan Muda Sui yang dapat mengerti. Qiyu bufan tersenyum sopan. Mendengar ini, Tuan Muda Sui yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wajahnya agak jelek. Dia tidak menyangka Qiyu bufan tidak akan memberinya muka apapun. Berengsek, Qiyu bufan benar-benar berani tidak memberi muka pada Tuan Muda ini. Kalau bukan karena aku belum menyelidiki latar belakang restoran Feng, Tuan Muda ini pasti sudah melumpuhkannya. Tuan Muda Sui yang mengamuk dalam hatinya. Tuan Muda Sui yang tidak menyerah, Saudara Qiyu, mengapa Anda tidak menyatakan persyaratan Anda? Atau apa yang Saudara Qiyu butuhkan, silakan katakan saja. Jika itu masuk akal, Tuan Muda ini tentu akan setuju. Pada saat ini, Wei Tianzong membawa Feng Wuchen masuk. Qiyu bufan dan Wei Qingluan bergegas maju, tetapi sebelum Qiyu bufan bisa berbicara, Tuan Muda Sui yang berkata dengan suara yang dalam, Nak, tidak bisakah kau lihat bahwa Tuan Muda ini bisa berdiskusi dengan Saudara Qiyu? Apakah ini sesuatu yang bisa Anda masuki? 3134 Pelayan Wei, kamu tidak menghentikan bocah nakal ini, tetapi malah membiarkan dia menerobos masuk. Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Muda ini ada di sini? Apakah Anda meremehkan Tuan Muda ini? Wajah Tuan Muda Sui yang sangat muram saat ia melampiaskan ketidakpuasannya yang besar terhadap restoran Feng. Tuan Muda Sui yang mengajukan syarat yang menggiurkan, tetapi Qiyu bufan tetap menolaknya. Hal ini sudah membuatnya marah. Sekarang Feng Wuchen telah menerobos masuk tanpa izin, sebagai Tuan Muda dari pasukan besar, bagaimana mungkin Tuan Muda Sui yang membiarkan hal ini terjadi? Tuan Muda Sui yang hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Feng Wuchen dan Wei Tianzong. Akan tetapi, ketika Tuan Muda Sui yang mengatakan hal ini, Qiyu bufan dan Wei Tianzong mula-mula tertegun, lalu wajah mereka segera berubah muram. Qiyu bufan tanpa ekspresi saat dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Sui yang, tidak peduli apapun syarat yang Anda tawarkan, restoran Feng tidak akan menjual formula 8 atribut kepada Anda. Anda dapat pergi sekarang. Perubahan sikap Qiyu bufan yang tiba-tiba membuat Tuan Muda Sui yang tercengang. Tuan Muda Sui yang segera menemukan masalahnya. Wajah Wei Tianzong dan yang lainnya tampak sangat jelek. Dengan kata lain, Feng Wuchen tidak menerobos masuk, tetapi diundang masuk. Tuan Muda Sui yang salah paham. Namun sikap Qiyu bufan juga membuat Tuan Muda Sui yang sangat tidak senang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Qiyu bufan, karena bocah ini, kamu akan menolak Tuan Muda ini. Kau benar, Qiyu bufan sama sekali tidak menunjukkan muka. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagus, sangat bagus, jangan menyesalinya. Tuan Muda Sui yang sangat marah, dan wajahnya benar-benar muram. Aku khawatir orang yang akan menyesalinya adalah kamu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Huff, apakah begitu? Mata Tuan Muda Sui yang berkilat kejam saat dia berkata dengan dingin, Nak, di dunia surga abadi, kau adalah orang pertama yang berani mengatakan hal ini kepada Tuan Muda ini. Namun, Tuan Muda ini berharap kau tidak mencoba untuk pamer. Feng Wuchen sama sekali tidak menanggapi ancaman Tuan Muda Sui yang. Ia tersenyum tipis dan berkata, Benar atau tidak, kita akan tahu setelah mencobanya. Meskipun Tuan Muda Sui yang merupakan Dewa Emas Sempurna Bintang 7, sekalipun ia mendapat dukungan dari Kaisar Abadi Kuno, itu masih belum cukup untuk mengancam Feng Wuchen. Hari ini, demi restoran Feng, Tuan Muda ini akan mengampuni nyawamu untuk sementara waktu. Huff, Tuan Muda Sui yang berkata dengan galak. Kemudian, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Tuan Muda Sui yang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Dia adalah pemilik restoran angin. Wei Tiancong berkata dengan dingin. Kepala keluarga, Tuan Muda Sui yang tercengang. Tidak heran Kiyubufan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang buruk. Jadi begitulah adanya. Tidak heran Anda menolak Tuan Muda ini. Saya doakan Anda beruntung. Tuan Muda Sui yang berkata dengan dingin. Dia melotot ke arah Feng Wuchen dan melangkah pergi. Salam, Tuan Tertinggi, Wei Tiancong dan Wei Qingluan segera berlutut dengan satu kaki. Tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah, kata Feng Wuchen ringan. Terima kasih, Ketua Tertinggi. Keduanya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Mereka masih tidak berani menatap langsung ke arah Feng Wuchen. Tuan Besar, Silakan Duduk. Kiyubufan segera berkata dengan hormat. Ia memberi isyarat kepada Feng Wuchen untuk duduk dan menuangkan secangkir delapan atribut untuk Feng Wuchen. Siapa dia? Feng Wuchen bertanya. Kiyubufan berkata dengan hormat, Tuan Muda Istana Abadi Air, Lin Sui yang. Istana Abadi Air adalah pasukan kaisar abadi kuno. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Dia sama sekali tidak peduli. Tuan, Tidak lama lagi berita tentang delapan atribut super akan menyebar ke seluruh dunia abadi surga. Saat ini, Sudah ada banyak kekuatan besar yang ingin bekerja sama dengan kita, Tetapi semuanya telah ditolak oleh bawahan ini. Mereka ada di sini untuk mendapatkan formula, Atau mereka ingin mencaplok kita. Formula. Feng Wuchen mendengar ini dan tertawa. Tidak ada formula untuk formula super delapan atribut. Anggur delapan elemen dibuat dengan memadukan kekuatan delapan elemen ke dalam anggur. Dari mana resep ini berasal? Kiyubufan menatap Feng Wuchen dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa Feng Wuchen tertawa. Tidak ada rumus untuk formula super delapan atribut. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada formula. Mata Kiyubufan membelalak. Tidak ada formula untuk formula super delapan atribut yang begitu kuat. Bagaimana itu bisa dibuat tanpa formula? Apakah para alkemis dari restoran angin adalah jiwa naga kita? Feng Wuchen menatap Kiyubufan dan bertanya. Ya. Tujuh tahun yang lalu, Aku mengikuti kepala istana ke dunia abadi surga untuk menghadiri konferensi alkimia dan mengenal mereka, kata Kiyubufan dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Terus rekrut alkemis. Ya, Tuan. Jawab Kiyubufan dengan hormat. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas masuk dan melaporkan, Pelayan Wei, penjaga toko Kiyu, ada seorang alkemis alam kaisar abadi kuno di luar. Dia berkata ingin bertemu penjaga toko Kiyu. Dia agresif dan telah melukai banyak orang. Dia tidak mau berbisnis dengan kita. Alkemis alam kaisar abadi kuno. Kiyubufan mengerutkan kening dan berkata, restoran angin tidak pernah menyinggung seorang alkemis alam kaisar abadi kuno. Mungkinkah itu Lin Suiyang? Wei King Luan menebak. Kiyubufan menggelengkan kepalanya dan berkata, Seharusnya tidak. Istana air abadi hanya memiliki satu alkemis. Mungkinkah itu adalah serikat pil abadi? Ayo kita keluar dan melihat-lihat, kata Feng Wuchen. Seorang alkemis dari alam kaisar abadi kuno memiliki status tertentu. Feng Wuchen juga ingin tahu apa yang telah terjadi. Seorang alkemis dari alam kaisar abadi kuno memang telah datang ke restoran angin. Selain itu, ia telah melukai para penjaga restoran angin dan mengusir semua pelanggan, sehingga mengganggu bisnis restoran angin. Restoran itu kosong. Banyak kultifator yang berbaris di luar. Bahkan jika mereka memiliki 10 ribu kutukan di hati mereka, mereka hanya bisa menyimpannya di dalam hati dan tidak berani kentut. Lagi pula, menyinggung seorang alkemis bukanlah tindakan yang bijaksana. Lagi pula, identitas orang ini tidak sederhana. Kiyu Bufan, keluarlah bersama Pak Tua. Kalau kau tidak keluar, Pak Tua akan menghancurkan restoran anginmu. Seorang pria parubaya berteriak dengan marah, tampak seperti pembunuh. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen, Kiyu Bufan, dan yang lainnya turun dari lantai atas. Melihat restoran itu kosong dan ada lebih dari selusin penjaga yang terluka, wajah Kiyu Bufan langsung berubah muram. Wei Tianzong mengerutkan kening dan berkata, tetua Wu dari persekutuan pil abadi. Kiyu Bufan, pria parubaya itu melotot ke arah Kiyu Bufan dan berteriak dengan marah, restoran anginmu menjual delapan atribut dengan gila-gilaan, yang benar-benar memengaruhi bisnis persekutuan orang tua. Semakin sedikit orang yang membeli pil, dan mereka semua datang ke restoran angin. Kamu dengan tulus menjadikan persekutuan pil abadi kami sebagai musuh. Feng Wuchen tidak dapat menahan tawa ketika mendengarnya. Anak nakal, apa yang kau tertawakan? Tetua Wu berteriak dengan marah, menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Tidak apa-apa, aku hanya merasa ini lucu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kiyu Bufan berkata dengan dingin, pena tua Wu, semua orang berbisnis. Ini adalah persaingan yang adil. Para pembudidaya memiliki kebebasan mereka sendiri. Apa hubungannya dengan restoran angin jika mereka tidak membeli pil? Itu masalahmu sendiri. Restoran angin tidak pernah menyinggung persekutuan pil abadi, tetapi kau telah melukai begitu banyak anak buahku. Sekarang kau mengatakan bahwa restoran angin adalah musuh persekutuan pil abadi. Bagaimana kau bisa mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah persekutuan pil abadi menindas restoran angin? Huff, kalau bukan karena restoran angin, apakah persekutuan pil abadi akan terpengaruh? Restoran angin harus keluar dari kota abadi bulan surgawi. Teriak Tetua Wu dengan marah. Dia hanya memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Keluar dari kota abadi bulan surgawi. Feng Wuchen menyeringai dingin dan berkata, bagaimana kalau aku tidak melakukannya? 3135 Tidak pergi. Huff, bocah, aku khawatir kau tidak tahu kekuatan dari persekutuan pil abadi. Tetua Wu berteriak dengan marah, wajahnya menjadi gelap. Apakah persekutuan pil abadi sekuat itu? Feng Wuchen sama sekali tidak takut. Tetua Wu berkata dengan garang, Bocah, kau tidak punya hak bicara di sini. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Ekspresi Qiyubufan, Wei Tian Chong, dan Wei Qingluan langsung menjadi sangat gelap. Tetua Wu tidak menghormati Feng Wuchen. Dia sedang mencari kematian. Cek-cek, kamu tidak bisa bersaing dengan Feng Jiu, tetapi alih-alih mencari kesalahan pada dirimu sendiri, kamu menggunakan cara yang tercelah untuk mengancam kita. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Feng Wuchen mengejek. Jika ini sampai terbongkar, persekutuan pil abadi akan menjadi bahan tertawaan. Kau sangat bodoh. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa menjadi seorang penatua. Feng Wuchen tidak memberinya muka apapun. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan persekutuan pil abadi. Penatua Wu, saya juga tidak bisa memahaminya. Persekutuan pil abadi memiliki sejumlah prestise di alam surga abadi. Anda mengancam Feng Jiu untuk meninggalkan kota abadi karena hal ini. Anda telah merusak reputasi persekutuan pil abadi, kata Qiyubufan dingin. Tetua Wu berkata dengan kasar, ini adalah urusan persekutuan pil abadi. Kamu tidak perlu khawatir. Qiyubufan, segera keluar dari kota abadi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kasar, kamu bisa mencobanya. Feng Wuchen mencibir. Bocah, kau mencari kematian. Tetua Wu sangat marah. Tiba-tiba ia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Serangannya sangat kejam. Hem. Aduh. Namun, tepat saat Penatua Wu hendak menyerang, Feng Wuchen tiba-tiba mendengus dingin. Kekuatan jiwa yang luar biasa meledak, menyebabkan Penatua Wu memuntahkan setegup darah. Penatua Wu mundur beberapa langkah. Alkemis alam kaisar abadi kuno. Qiyubufan dan Wei Qingluan terkejut. Seorang alkemis kaisar abadi kuno. Mata Tetua Wu membelalak saat dia menatap Feng Wuchen dengan tak percaya. Tetua Wu awalnya mengira bahwa dengan alam alkemisnya, ia akan mampu menekan Qiyubufan. Namun, ia tidak menyangka bahwa Feng Wuchen juga seorang alkemis. Terlebih lagi, Feng Wuchen bahkan lebih kuat dari Qiyubufan. Kekuatan jiwa Feng Wuchen bahkan lebih kuat darinya. Alam alkemis penguasa tertinggi benar-benar telah melampaui alamku. Bagaimana penguasa tertinggi berkultivasi? Qiyubufan sangat terkejut. Persekutuan pil abadi tidak istimewa. Jangan pernah berpikir untuk menindas Feng Jiu yang lemah. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan sesepuh sebodoh dirimu, kata Feng Wuchen dingin. Suaranya begitu dingin hingga membuat orang gemetar. Anak nakal yang bau. Melawan persekutuan pil abadi tidak akan berakhir baik untukmu. Tetua Wu berteriak marah sambil melotot ke arah Feng Wuchen. Jika kau tidak tersesat, aku akan meminta pengawal Feng Jiu untuk membuang mayatmu, kata Feng Wuchen dengan dingin. Kau, Tetua Wu begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, dia tidak berani melakukan apapun. Dasar bocah busuk, aku akan mengingat dendam hari ini. Tetua Wu berteriak dengan marah sambil berbalik dan pergi. Sepertinya kekuatan Feng Jiu sangat biasa saja. Saat aku menyerang tadi, aku tidak merasakan aura kuat lainnya. Itu berarti Feng Jiu tidak memiliki ahli kuat yang menjaganya. Tetua Wu berpikir dalam hati sambil mencipir. Jelaslah bahwa tujuan Tetua Wu adalah untuk menguji kekuatan Feng Jiu. Namun, yang tidak diduga oleh pena Tetua Wu adalah bahwa Feng Wuchen saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Jiwa naga dalam kegelapan bahkan tidak perlu melakukan apapun. Berani sekali kau, Kiyu Bu Fan. Aku cukup baik hati untuk bernegosiasi denganmu. Beraninya kau menyakitiku. Perkumpulan pil abadi tidak akan memaafkanmu. Teriakan marah Tetua Wu terdengar dari luar restoran. Kiyu Bu Fan berkata dengan dingin, demi melindungi kehormatan serikat pil abadi, kamu malah bicara omong kosong. Wei Tianzong di sampingnya mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Feng Jiu benar-benar melukai Tetua Wu. Isi perutnya ini juga terlalu besar, kan? Apakah mereka tidak tahu kekuatan dari persekutuan pil abadi? Pena Tuah Wu terluka. Dipukuli saat berdiskusi sesuatu. Feng Jiu juga terlalu sombong, kan? Feng Jiu melukai Tetua Wu. Itu sama saja dengan menghina persekutuan pil abadi. Feng Jiu baru saja berdiri dan sudah begitu sombong. Menyinggung persekutuan pil abadi tidak akan berakhir baik. Feng Jiu mungkin akan mengalami malapetaka. Di jalan, banyak petani berdiskusi dengan bersemangat. Meskipun Tetua Wu hanyalah tetua ke-6 di persekutuan pil abadi, dia juga memiliki posisi sebagai tetua. Bagaimana mungkin persekutuan pil abadi bersedia mengabaikan masalah ini? Namun, diskusi tetaplah diskusi. Mereka tidak melupakan delapan atribut tersebut. Setelah Penatu Wu pergi, para kultifator di luar restoran bergegas masuk lagi dengan sangat cepat dan mulai membeli delapan atribut super secara gila-gilaan. Kecintaan gila para kultifator terhadap delapan atribut tersebut dapat dibayangkan. Seolah-olah kejadian tadi tidak pernah terjadi. Para petani hanya peduli untuk membeli dengan gila-gilaan dan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang apa yang baru saja terjadi. Tuan, kapan Anda berhasil mencapai alam kaisar abadi kuno? Kiyu Bufan bertanya dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aku baru saja menerobos belum lama ini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan, saya terus merasa bahwa Tetua Wu mempunyai motif tersembunyi, kata Wei Tianzong. Feng Wuchen menganggu pelan dan berkata sambil tersenyum, persekutuan pil abadi memiliki seorang alkemis alam kaisar abadi kuno. Dia jelas tidak menjadi penatua karena dia bodoh. Penatua Wu baru saja menguji kekuatan Feng Jiu. Dia tidak bodoh. Selain itu, tujuannya tentu saja untuk berurusan dengan Feng Jiu. Keberadaan delapan atribut itu jelas sangat penting bagi alkemis dari persekutuan pil abadi. Tujuan sebenarnya adalah delapan atribut super. Lalu, Tuan melukai Tetua Wu. Bukankah itu memberi kesempatan kepada serikat pil abadi? Qiu Bu Fan mengerutkan kening. Feng Wuchen menyeringai dingin dan berkata, Aku memberi mereka kesempatan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengintimidasi mereka? Dalam waktu kurang dari satu jam, persekutuan pil abadi pasti akan menggunakan Feng Jiu sebagai alasan untuk menyerang Feng Jiu. Tuanku bijaksana, kata Wei Tianzong, diam-diam terkesan. Dasar bajingan yang hina dan tak tahu malu. Qiu Bu Fan menggertakkan giginya dan mengumpat. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi kekuatan besar lainnya sehingga mereka tidak akan terus memikirkannya. Seperti yang diharapkan. Setelah Tetua Wu kembali ke persekutuan pil abadi, Ketua Serikat dan Tetua lainnya sangat marah. Feng Jiu, beraninya kau melukai Tetua Immortal Pil Guild kami. Kau meremehkan kami, Ketua Guild itu sangat marah. Wajah tuanya sangat muram, dan aura pembunuh yang dingin menyebar ke seluruh guild. Sang Tetua Agung berkata dengan muram, Feng Jiu kecil berani bersikap begitu sombong. Kalau kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan benar-benar mengira bahwa persekutuan pil abadi itu mudah diganggu. Penatuahu buru-buru berkata, Ketua Serikat, Feng Jiu tidak memiliki orang kuat yang menjaganya. Namun, kekuatan jiwa anak itu memang sangat kuat, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Jika dia tidak menyerang, kita bahkan tidak akan tahu bahwa dia adalah seorang alkemis. Ketua Serikat berkata dengan galak, Aku ingin melihat dari mana Feng Jiu punya nyali untuk melukai sesepuh serikat kita. Ikuti aku ke Feng Jiu segera. Tetua itu terluka. Ini adalah aib terbesar dari persekutuan pil abadi. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika persekutuan pil abadi tidak melakukan apa-apa, bukankah mereka akan ditertawakan sebagai pengecut? 3136 Persekutuan pil abadi sangat dihormati di kota abadi bulan surgawi. Bahkan di alam abadi surgawi, mereka memiliki status tertentu. Restoran Feng baru muncul selama beberapa hari, tetapi telah menjadi populer di kota abadi bulan surgawi. Jumlah kultifator yang pergi ke Immortal Pil Guild untuk membeli ramuan telah menurun secara signifikan. Status mereka juga terancam. Jika ini terus berlanjut, siapa yang akan membeli ramuan selain para kultifator di atas tingkat kaisar abadi kuno? Semakin tinggi mutunya, semakin mahal pula harga ramuan itu. Para pembudidaya biasa tidak akan mampu membelinya. Keberadaan restoran Feng telah berdampak serius pada kepentingan persekutuan pil abadi. Bagaimana persekutuan pil abadi dapat membiarkan restoran Feng terus berkembang? Sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau. Restoran Feng dan persekutuan pil abadi ditakdirkan untuk bertarung sampai salah satu pihak kalah. Namun, restoran Feng tiba-tiba bangkit dan menjual atribut delapan super yang sangat kuat. Bahkan persekutuan pil abadi tidak dapat meneliti keberadaan atribut delapan super. Itu menunjukkan bahwa restoran Feng memiliki tingkat kekuatan tertentu. Persekutuan pil abadi tidak berani meremehkan mereka. Untuk mengetahui selup beluk restoran Feng, Tetua Wu menggunakan metode paling bodoh untuk menguji restoran Feng. Meskipun tidak terhormat, metode paling bodoh biasanya lebih efektif. Bukankah Penatua Wu menguji kekuatan restoran Feng? Pada saat ini, petinggi-petinggi serikat pil abadi tengah bergegas menuju restoran Feng. Mereka semua berada di kota abadi bulan surgawi dan perjalanannya hanya beberapa menit. Aura yang mengerikan. Inilah aura Presiden Guild. Ini buruk. Serikat pil abadi bertindak begitu cepat. Aku tahu persekutuan pil abadi tidak akan membiarkan ini begitu saja. Restoran Feng bisa saja menyakiti siapa saja, Tetapi mereka harus menyakiti seorang tetua. Jika mereka menyakiti seorang murid, Persekutuan pil abadi tidak akan begitu marah. Restoran Feng menyinggung imortal pil guild. Saya khawatir mereka tidak akan dapat membangun reputasi di Heavenly Moon Immortal City di masa mendatang. Sungguh disayangkan bagi atribut Super 8. Cepat, ayo kita pergi ke restoran Feng untuk melihatnya. Di jalan, para kultifator merasakan aura dan tekanan yang mengerikan dari Presiden Immortal Pil Guild dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menahan rasa panik. Persekutuan pil abadi berakar kuat di kota abadi bulan surgawi. Kekuatannya sangat mengerikan. Tidak seorang pun mengira bahwa restoran Feng yang baru bangkit dapat bersaing dengannya. Di restoran Feng, Feng Wuchen, Kiyu Bufan, Wei Qingluan, dan alkemis lainnya merasakan aura dan tekanan mengerikan dari Kaisar Abadi Kuno. Itu dari Persekutuan Pil Abadi. Mereka benar-benar datang. Kiyu Bufan mengerutkan kening dan berkata dengan galak, Jika Persekutuan Pil Abadi bertindak terlalu jauh, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kaisar Abadi Kuno, ekspresi Wei Tianzong berubah serius. Bersikap sombong dan tidak masuk akal, pihak yang bersalah akan menangis terlebih dahulu. Saya sudah melihat terlalu banyak tipu daya seperti ini. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir, sekelompok orang tua yang sombong dan tidak berguna. Kamu masih ingin mendambakan delapan atributku. Kau sedang mencari kematian. Jika orang lain mendengar kata-kata Feng Wuchen, mereka pasti akan mengutuk Feng Wuchen karena bersikap sombong, angkuh, dan mencari kematian. Hanya Kiyu Bufan dan lainnya yang mengetahui kekuatan jiwa naga merasa bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak sombong. Karena para petinggi Immortal Pil Guild sudah pindah, para pelanggan Win Restaurant sudah lama takut pergi. Swiss! Swiss! Tak lama kemudian, Presiden Immortal Elixir Guild, enam tetua, dan petinggi lainnya muncul di atas Feng Restaurant dalam sekejap. Aura mereka yang mengerikan menyelimuti Feng Restaurant. Berani sekali kau, Feng Jiu. Beraninya kau melukai tetua ke-6 persekutuan elixir abadi kita. Siapa yang melakukannya, keluarlah. Presiden berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Kultifasinya telah mencapai level kaisar abadi kuno bintang 5, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Anak nakal yang bau, keluarlah dan bunuh sesepuh ini. Teriak tetua Wu dengan marah. Wus! Wus! Desir! Feng Wuchen, Kiyu Bufan, Wei Tianzong, dan Wei Qingluan muncul dalam sekejap. Para alkemis yang direkrut oleh Kiyu Bufan juga menatap Feng Wuchen. Dia juga dari jiwa naga. Sepertinya statusnya lebih tinggi dari penjaga toko Kiyu, dan kekuatan jiwanya sangat mendominasi. Pria di balkon lantai tiga itu mengerutkan kening dan berpikir. Orang inilah yang melukai tetua Wu. Dia bersembunyi dengan sangat baik, dan aku tidak bisa melihat apapun. Alkemis dewa abadi kuno lainnya mengerutkan kening dan berpikir. Hmm, kenapa sih, bocah nakal gitu. Dia dari restoran angin. Itu benar-benar dia, tidak heran penjaga toko Wei secara pribadi menerimanya. Jadi dia dari restoran angin. Para penonton di sekitar restoran angin mengenali Feng Wuchen, dan masing-masing dari mereka sangat terkejut. Jauh di langit, tatapan tajam presiden dan yang lainnya tertuju pada Feng Wuchen dan Kiyu Bufan. Presiden, bocah itu yang melukaiku. Dia adalah seorang alkemis kaisar abadi kuno. Tetua Wu menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Bocah, siapakah kau? Tanya presiden dengan suara berat. Feng Wuchen, pemilik restoran angin. Feng Wuchen tersenyum tipis, tanpa sedikitpun rasa khawatir atau takut. Kepala rumah, semua orang yang hadir tercengang. Para kultifator yang memarahi Feng Wuchen karena menyerobot antrean terbelalak, keringat dingin keluar dari tubuh mereka. Mereka benar-benar berani memarahi pemilik Queen Restaurant. Untungnya, Feng Wuchen tidak bertengkar dengan mereka. Setelah menyinggung pemilik Queen Restaurant, mereka masih ingin membeli atribut Super 8. Pemilik, huh, kalau begitu mudah saja. Kau melukai seorang tetua dari Immortal Pill Guild, jika kau tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Teriak presiden dengan marah. Presiden Yang, tetua Wu menyerang terlebih dahulu, melukai belasan pengawal restoran angin ku, Qiu Bufan berkata dengan dingin, namun sebelum dia selesai berbicara, Feng Wuchen langsung memotongnya. Tidak perlu dijelaskan, tidak ada gunanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata kepada presiden Yang, tidak perlu penjelasan, katakan saja apa yang kamu inginkan, restoran Win akan menerimanya. Feng Wuchen sangat mendominasi. Begitu Feng Wuchen mengucapkan kata itu, raut wajah tetua dari persekutuan Pil Abadi langsung berubah menjadi garang. Para penonton semuanya tercengang. Dari mana Win Restaurant mendapatkan keberanian untuk melawan persekutuan Pil Abadi? Apakah Win Restaurant yang baru didirikan mampu melakukan hal itu? Mereka hanya sedang mencari kematian. Saya sangat puas dengan penjelasan ini, kata presiden Yang dengan muram. Wajah tuannya menjadi sangat garang, dan aura pembunuhnya yang dingin mengunci Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, asalkan kamu puas. Persekutuan Pil Abadi telah ada di alam surga abadi selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Serang, usir restoran angin dari kota abadi bulan surgawi. Presiden Yang berteriak dengan marah. Dia benar-benar marah. Presiden Yang. Jangan lupa bahwa Win Restaurant memiliki kerjasama dengan Burning Moon Immortal Palace. Teriak Kiyu Bufan dengan dingin. Istana abadi bulan terbakar tidak ada apa-apanya. Kiyu Bufan, meskipun Dong Fang Wuchen ada di sini. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku akan memberi tahu kalian konsekuensi dari menindas persekutuan Pil Abadi. Presiden Yang berteriak dengan marah. Dengan kekuatan persekutuan Pil Abadi, mereka benar-benar tidak peduli dengan istana abadi bulan terbakar. Oh, apakah begitu? Tepat saat teriakan marah Presiden Yang terdengar, sebuah suara tua dan agak berwibawa terdengar dari kehampaan. Segera setelah itu, aura yang lebih mengerikan pun menyapu. Tuan Istana, Kiyu Bufan sangat gembira. Dong Fang Wuchen, wajah Presiden yang menjadi sangat muram. 3137. Aura yang mengerikan sekali, bahkan lebih kuat dari aura Presiden Yang. Restoran Feng juga memiliki ahli kaisar abadi kuno. Dong Fang Wuchen yang dibicarakan Presiden Yang, mungkinkah itu dia? Ini adalah puncak alam kaisar abadi kuno bintang 5. Dan seorang alkemis alam kaisar abadi kuno. Tidak heran restoran Feng begitu kuat, ternyata mereka juga memiliki seorang alkemis alam kaisar abadi kuno di belakang mereka. Kekuatan orang ini bahkan di atas Presiden Yang. Aura mengerikan Dong Fang Wuchen menyapu, menyebabkan semua orang terkejut dan takut, merasa seolah-olah mereka tidak bisa bernafas. Kekuatan jiwa senior Dong Fang telah meningkat cukup cepat, dan kultivasinya juga meningkat pesat. Dia akan segera menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang 6. Feng Wuchen tersenyum tipis. Semua ini berkat teknik kultivasi pendeta dan cincin ruang 5 kali. Kiyu Bufan tersenyum gembira. Kedatangan pribadi Dong Fang Wuchen dapat dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan muka bagi kuil sinra. Aduh! Tidak lama kemudian, sesosok tua muncul. Sosok itu adalah Dong Fang Wuchen, dengan aura tirani yang tak tertandingi yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Dong Fang Wuchen ditemani oleh seorang wanita muda, Zhiyun. Wanita suci juga ikut. Melihat Zhiyun, Kiyu Bufan merasa sakit kepala. Bagaimana kekuatan jiwa dan kultivasi Dong Fang Wuchen meningkat begitu cepat? Tidak peduli apakah itu kekuatan jiwa atau kultivasi, semuanya di atasku. Presiden yang mengerutkan kening dalam-dalam, matanya yang tua menatap Dong Fang Wuchen. Para tetua dari persekutuan pil abadi juga menatap Dong Fang Wuchen dengan serius. Kemunculan Dong Fang Wuchen menyebabkan kota abadi bulan surgawi langsung menjadi sunyi. Di hadapan ahli kaisar abadi kuno yang mengerikan ini, dan seorang alkemis alam kaisar abadi kuno, semua orang bersikap sangat waspada. Meskipun kuil sinra berada di dunia jiwa abadi, ketenaran Dong Fang Wuchen juga telah menyebar di dunia surgawi abadi sejak ia menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Kekuatan kuil sinra berada di atas rata-rata, bahkan di alam surgawi. Salam, Kepala Istana. Kiyu Bufan buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungku hormat. Ya, Dong Fang Wuchen mengangguk lalu tersenyum pada Feng Wuchen. Saudara Feng, aku tidak menyangka kau akan datang ke alam surga abadi juga. Feng Wuchen, kakak senior tertua, Zhiyun melambaikan tangannya dengan gembira dan terbang mendekat. Kiyu Bufan buru-buru memarahi dengan suara rendah, Adik kecil, kamu tidak boleh bersikap kasar kepada Tuan Feng. Zhiyun cemberut dan menatap Feng Wuchen. Dia berkata dengan hormat, Tuan Feng. Feng Wuchen sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum senang dan berkata, Senior Dong Fang semakin bersemangat akhir-akhir ini. Haha, itu semua berkat Saudara Feng. Dong Fang Wuchen tertawa gembira, baik itu kultivasi maupun kekuatan jiwa, kecepatan peningkatannya membuat Dong Fang Wuchen sangat bersemangat. Pada saat yang sama, hal itu membuatnya lebih percaya diri. Bufan, apa yang terjadi? Mengapa kau berkonflik dengan Immortal Pilgilt? Tanya Dong Fang Wuchen. Ia melirik Presiden Yang dan Yang lainnya. Huff. Restoran Feng melukai tetua ke-6 dari Persekutuan Pilabadi. Persekutuan Pilabadi datang ke sini untuk mencari penjelasan. Kata Presiden Yang dengan suara rendah. Kiyu Bufan berkata dengan hormat, Kepala Istana, Tetua Wu memang terluka oleh kami. Namun sebelum itu, Tetua Wu memukuli belasan penjaga Restoran Feng karena Restoran Feng mencuri bisnis Persekutuan Pilabadi. Setelah itu, dia ingin memaksa kami meninggalkan kota abadi bulan surgawi. Kami tidak pergi, jadi Tetua Wu menyerang. Kepala Restoran hanya perlu melukainya dan memaksanya pergi. Mendengar ini, wajah Tua Tetua Wu tampak sangat garang. Jadi begitu, Dong Fang Wuchen menganggu pelan. Ia menatap Presiden Yang dan Yang lainnya. Auranya yang bergelora kembali meledak. Ia tersenyum tipis dan berkata, Jadi, Persekutuan Pilabadi menindas Restoran Feng karena tidak ada seorang pun di sana. Aku tidak percaya Tetua ke-6 dari Persekutuan Pilabadi akan melakukan tindakan yang kasar dan sombong seperti itu. Pena Tuah Wu, Anda yang menyerang lebih dulu, tapi Anda masih punya muka untuk mengeluh. Ketika kamu menyerang, pasti banyak orang yang melihatnya. Apakah ini yang membuat Immortal Pilgilt mendapatkan reputasinya? Presiden Yang, Tetua Wu sangat kasar dan sombong di Restoran Feng. Alih-alih menghukumnya, Anda malah datang ke Restoran Feng untuk mencari penjelasan dan menindas murid pribadi saya. Apakah menurut Anda saya mudah ditindas? Kata-kata Dong Fang Wuchen nyaring dan sombong. Auranya yang mengerikan menekan Presiden Yang dan Yang lainnya, menyebabkan mereka menunjukkan ekspresi kesakitan. Aura mengerikan dan sikap ganas Dong Fang Wuchen sungguh menakutkan. Kiyu Bufan dan para pengawal Restoran Feng bisa dikatakan telah melampiaskan kebencian mereka pada saat ini. Begitu ya, Tetua Wu terlalu hina, iya kan? Serikat Pil Abadi telah kehilangan muka karena dia. Dia menyerang duluan dan sekarang dia mengeluh. Hanya karena dia iri dengan bagusnya bisnis Restoran Feng. Apakah Tetua Wu punya rasa malu? Dia terlalu tak tahu malu. Persekutuan Pil Abadi sudah bertindak terlalu jauh. Setelah mengetahui apa yang terjadi, para kultifator di sekitarnya berdiskusi. Dalam sekejap, citra persekutuan Pil Abadi runtuh di hati semua orang. Mendengar perbincangan orang banyak, wajah tua Presiden Yang dan Yang lainnya menjadi semakin jelek. Reputasi gemilang persekutuan Pil Abadi kini hancur karena tindakan bodoh Tetua Wu. Pena Tu Wu, apakah ini benar? Tatapan tajam Presiden yang menyapu ke arah Pena Tu Wu. Tetua Wu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Huff. Serikat Pil Abadi telah kehilangan muka karenamu. Mulai hari ini, posisimu sebagai Tetua Kenam akan dicabut. Presiden yang berteriak dengan marah. Suaranya keras dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Bagaimana mungkin Presiden Yang dan Yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi? Presiden yang melakukan ini hanya untuk memberi jalan keluar bagi persekutuan Pil Abadi dan menyelamatkan muka. Sekarang setelah masalahnya terungkap, Pena Tu Wu hanya bisa menanggung kesalahannya. Kepala Istana Dongfang, saya salah paham. Saya benar-benar minta maaf, kata Presiden Yang. Presiden Yang tidak takut pada Dongfang Wushan, tetapi ini menyangkut reputasi dan masa depan Immortal Pil Guild. Dia harus menundukkan kepalanya. Huff. Aku tidak picik begitu. Aku pun tak akan meminta penjelasan dari persekutuan Pil Abadi. Presiden Yang, silakan lakukan sesuka Anda, kata Dongfang Wushan dengan kesal. Wajah Presiden Yang sedikit muram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung terbang menjauh. Masalahnya tampaknya telah terselesaikan, tetapi pada kenyataannya, perseteruan telah terbentuk. Senior Dongfang benar-benar mendominasi, kata Feng Wushan sambil tersenyum senang. Sejujurnya, Pak Tua sudah lama tidak begitu mendominasi. Sungguh menyenangkan. Haha, Dongfang Wushan tertawa gembira. Namun, restoran Feng telah sepenuhnya berselisih dengan persekutuan Pil Abadi, Dongfang Wushan berkata lagi. Tidak apa-apa. Feng Wushan tersenyum tipis dan berkata, Senior Dongfang, silakan lewat sini. Setelah Feng Wushan dan yang lainnya memasuki restoran, para kultifator yang melihat langsung bereaksi dan bergegas menuju restoran Feng dengan panik. Tuan Muda, restoran Feng punya ahli yang sangat menakutkan di baliknya. Dia juga seorang alkemis Kaisar Abadi Kuno yang kuat. Dia tidak mudah dihadapi. Untungnya, kita terlambat. Kalau tidak, begitu pertarungan dimulai, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan hidup, kata seorang pria dengan serius. Tidak heran Kiyu Wushan tidak takut padaku. Kuil Sinra di belakangnya juga merupakan pasukan Kaisar Abadi Kuno. Namun, restoran Feng dan persekutuan Pil Abadi berseteru, yang mempercepat kematian mereka. Persekutuan Pil Abadi mendapat dukungan dari Kaisar Abadi Kuno, kata Tuan Muda Sui yang sambil tersenyum dingin. 3138 Di persekutuan Pil Abadi, Dongfang Wushan, kau pasti telah memakan isi perut macan tutul. Kau tidak tahu siapa aku. Beraninya kau tidak memberiku muka. Presiden yang menjadi sangat marah. Wajah tuannya sangat jahat saat dia menggertakkan giginya. Dia sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Kalimat terakhir Dongfang Wushan membuat presiden yang semakin marah. Dia telah berada di alam abadi surga selama bertahun-tahun. Bahkan di antara dewa tertinggi kuno, tidak banyak yang berani tidak menghormati presiden yang Dongfang Wushan ini terlalu sombong. Dia datang di saat yang tepat untuk menghancurkan rencana kita. Tetua pertama berkata dengan marah. Jika bukan karena kemunculan Dongfang Wushan, presiden yang dan yang lainnya pasti bisa menekan restoran Feng dan bahkan punya kesempatan mendapatkan formula 8 atribut. Sayangnya, Dongfang Wushan telah menghancurkan segalanya dan bahkan membuat Immortal Pil Guild kehilangan muka. Citra mereka di hati orang-orang di Heaven Moon Immortal City telah anjlok. Presiden, kita tidak bisa membiarkan situa bangka Dongfang Wushan itu pergi. Tetua Wu berkata dengan marah. Huff, presiden yang melotot ke arah Penatu Wu. Penatu Wu begitu ketakutan hingga menundukkan kepalanya karena takut. Presiden yang berkata dengan nada muram, Anda telah mempermalukan persekutuan Pil abadi. Penatu Wu tidak berani mengatakan apapun. Hari ini, jika bukan karena reputasi asosiasi Pil abadi, kami bahkan tidak akan menempatkan Dongfang Wushan di mata kami. Tetua kedua berkata dengan suara rendah. Dongfang Wushan, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Jika restoran Feng ingin mendirikan usaha di alam abadi surga, mereka harus meminta izinku. Presiden yang berkata dengan galak. Kemarahan di matanya hampir menyembur keluar. Tetua pertama berkata dengan marah, restoran Feng memilih untuk tetap berada di kota abadi bulan surga. Jelas sekali mereka menentang persekutuan Pil abadi. Kita tidak bisa membiarkan restoran Feng membangun diri di alam abadi bulan surga. Kecuali mereka menyerahkan delapan formula atribut dan menyerahkannya kepada persekutuan Pil abadi. Dengan karakter Dongfang Wushan, dia tidak akan menyerah. Tetua kedua menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita akan menghancurkan mereka. Tetua pertama berkata dengan marah. Aura pembunuh yang mengerikan meledak. Berikan perintahnya. Semua harga pil di toko-toko persekutuan Pil abadi akan dinaikkan sepuluh kali lipat. Tidakkah mereka menyukai delapan formula atribut? Kalau begitu, jangan beli pil apapun. Presiden ini ingin melihat apakah delapan atribut ini dapat membantu Anda menerobos. Bisakah aku mengobati lukamu? Bisakah aku mendetoksifikasi racunmu? Presiden yang berkata dengan dingin. Meskipun Immortal Pil Guild bukanlah faksi Immortal Venerate Kuno di Heaven Immortal World, namun tetap saja ada Immortal Venerate Kuno yang mendukungnya. Selain itu, sebagian besar pil di Heaven Immortal World berasal dari guild tersebut. Ada banyak alkemis di alam surga abadi, tetapi kualitas pil mereka tidak dapat menyamai milik persekutuan pil abadi. Ketua yang menaikkan harga dan sebanyak sepuluh kali lipat karena dia ingin Siu Zhe mengerti bahwa dan lebih penting daripada delapan atribut. Presiden, Dongfang Wushan baru saja datang ke dunia abadi surga. Dia seharusnya tidak pergi secepat ini. Orang tua itu telah merusak rencana kita dan bahkan mempermalukan Presiden di depan semua orang. Kita tidak bisa membiarkannya pergi, kata Tetua Agung dengan galak. Kirim seseorang untuk mengawasi restoran Feng. Jika ada kesempatan, singkirkan Dongfang Wushan, kata Presiden yang dengan ekspresi garang. Tuan Presiden, serahkan saja masalah ini padaku. Aku sudah lama tidak membunuh siapapun. Aku sudah haus darah, sebuah seringai sinis terdengar. Presiden yang berkata dengan dingin, karena kamu mau bertindak, cabut saja restoran Feng juga. Buat mereka menghilang sepenuhnya. Restoran Feng Di balkon lantai tiga, Feng Wushan menuangkan anggur untuk Dongfang Wushan sambil tersenyum dan bertanya, Senior Dongfang, mengapa Anda datang ke alam surga abadi? Terima kasih, Yang Mulia. Dongfang Wushan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Setelah bersulang untuk Feng Wushan, dia melanjutkan, Bu Fan sudah mengirimkan beritanya. Jadi, Pak Tua juga berencana untuk memeriksa situasi restoran Feng dan melakukan perjalanan ke Istana Abadi bulan terbakar. Dia tidak menyangka bisa tiba tepat waktu. Sepertinya kamu khawatir dengan kakak senior Qiu. Feng Wushan berkata sambil tersenyum. Dia bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Dongfang Wushan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Memang, saya khawatir. Restoran Feng adalah milik Tuan yang terhormat. Saya tidak bisa membiarkannya merusak reputasinya. Senior Dongfang, jangan khawatir. Ini hanya restoran Feng. Itu tidak akan menjadi masalah bagi kakak senior Qiu. Feng Wushan berkata sambil tersenyum. Qiu Bu Fan pun buru-buru berkata, Tuan Istana, saya pasti akan bekerja keras. Saya tidak akan mempermalukan Tuan Istana, dan saya pasti tidak akan mempermalukan Tuan yang terhormat. Dongfang Wushan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Namun, masalah hari ini dapat dianggap telah menghilangkan semua kepura-pura kakraban dengan asosiasi pil abadi, dan juga menyebabkan asosiasi pil abadi kehilangan muka. Presiden yang pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika restoran angin ingin membangun dirinya di kota abadi bulan surgawi, saya khawatir itu akan sangat merugikan. Feng Wushan berkata dengan tenang, persekutuan pil abadi memang tidak sederhana. Mereka memiliki beberapa alkemis alam kaisar abadi kuno. Namun, yang menakutkan bukanlah mereka, tetapi status mereka di dunia abadi surga. Pasti ada banyak kekuatan besar yang mendukung mereka di dunia abadi surga. Tidak mudah untuk menghadapi mereka. Sebagai seorang alkemis, Feng Wushan sangat jelas tentang hal ini. Serikat alkemis yang kuat memiliki jaringan koneksi yang besar. Manfaat yang didapat bahkan lebih besar. Jika seseorang ingin berhadapan dengan serikat pil abadi, mereka harus memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Yang mulia benar. Pada dasarnya, para alkemis dari kekuatan besar di dunia abadi surga berhubungan dengan persekutuan pil abadi. Selain itu, persekutuan pil abadi mendapat dukungan dari seorang ahli yang mulia abadi kuno. Persekutuan ini berakar kuat di dunia abadi surga. Dongfang Wushan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia juga cukup khawatir. Yang mulia abadi King Ran adalah alkemis terkuat di dunia abadi selatan. Persekutuan pil abadi pasti ada hubungannya dengan dia, kan? Tebak Feng Wushan. Dongfang Wushan menganggup dan berkata, Dugaan Tuan yang terhormat benar. Beberapa tahun yang lalu, Pak Tua membawa Bufan ke konferensi alkimia. Konferensi itu diselenggarakan dengan nama persekutuan pil abadi oleh Yang Mulia Abadi King Ran. Persekutuan pil abadi juga memiliki seorang alkemis yang mulia abadi kuno sebagai tetua tamu. Orang ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan Yang Mulia Abadi King Ran. Feng Wushan tersenyum tipis dan berkata, Dengan dukungan seorang alkemis Ancient Immortal Venerable, akan lebih sulit untuk menghadapi mereka. Itu pasti terkait dengan kekuatan Ancient Immortal Venerable. Immortal Pil Guild memang tidak lemah. Namun, Dragon Soul tidak semudah itu untuk dihadapi. Feng Wushan sama sekali tidak khawatir dengan keberadaan persekutuan pil abadi. Jika persekutuan pil abadi ingin berurusan dengan Feng Jiu, Feng Wushan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu benar. Dong Fang Wushan tersenyum tipis. Tidak peduli seberapa kuat Immortal Pil Guild, mereka tidak akan sekuat Dragon Soul. Terlebih lagi, identitas Feng Wushan sudah cukup untuk membuat pelindung Tianhen bertekuk lutut. Di hadapan pelindung Tianhen, persekutuan pil abadi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, jangan terlalu khawatir. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Jika Immortal Pil Guild benar-benar ingin mati, maka kita akan mengirim mereka pergi. Feng Wushan tersenyum tipis seolah-olah menghancurkan Immortal Pil Guild adalah sesuatu yang tidak penting. Mungkin hanya Feng Wushan yang bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu dengan begitu santai. Yang mulia, jika persekutuan pil abadi benar-benar ingin berurusan dengan kita, apakah kita benar-benar akan menghancurkan mereka? Qiyubufan bertanya dengan ragu sambil menatap Feng Wushan dengan kaget. Jika persekutuan pil abadi berani menyentuh siapapun di Feng Jiu, termasuk para pengawal, segera perintahkan jiwa naga untuk menghancurkan persekutuan pil abadi. Feng Wushan berkata tanpa ragu. 3.139. Bukankah itu akan menjadi perang? Begitu Feng Wushan mengatakan itu, jantung Qiyubufan berdebar kencang dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Tuanku, Anda tidak perlu bersikap begitu kejam. Wajah Wei Tianzong pucat pasti. Jika perang benar-benar terjadi, kedua belah pihak akan menderita banyak korban. Wei Tianzong bahkan tidak berani membayangkan pemandangan yang mengerikan seperti itu. Ini adalah dunia surga abadi, bukan dunia jiwa abadi. Begitu perang pecah, itu pasti akan menjadi perang antara sejumlah besar ahli yang menakutkan. Itu pasti akan mengejutkan. Jika mereka ingin mati, tentu saja kita harus menghancurkan mereka. Saat berhadapan dengan musuh, kita harus kejam. Jika kita membunuh mereka secara langsung, tidak akan ada lagi kekhawatiran di masa mendatang. Feng Wushan mengangkat bahu dan tersenyum seolah menghancurkan persekutuan eliksir abadi semudah membunuh seekor semut. Saat berhadapan dengan musuh, Feng Wushan tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Kekuatan jiwa naga saat ini sudah cukup kuat untuk menekan persekutuan eliksir abadi. Jika persekutuan eliksir abadi ingin mati, maka dia akan memenuhi keinginan mereka. Jangan lupa, selain jiwa naga, ada empat ras utama dan jutaan binatang abadi di alam fantasi. Itulah eksistensi yang telah memusnahkan ratusan ribu klan mimpi buruk. Jiwa naga dan empat ras utama yang bekerja sama sudah cukup untuk melawan kekuatan besar manapun di dunia abadi kuno. Bahkan jika itu adalah kekuatan kuno, mereka masih bisa bertarung. Dalam menghadapi kekuatan transcendent yang nyata, persekutuan eliksir abadi terlalu lemah. Tuanku benar, saat berhadapan dengan musuh, kau harus kejam. Kalau tidak, kau akan menyesalinya. Dulu, Pak Tua terlalu berhati lembut, sehingga banyak musuhnya menjadi lebih kuat dan datang untuk membalas dendam. Karena itu, banyak orang tak bersalah terbunuh. Jika dia tidak bertemu denganmu, Pak Tua mungkin tidak akan terbangun. Dongfang Wushan mendesah, berpikir kembali ke masa lalu, sedikit kesedihan muncul di hatinya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kali ini, persekutuan ramuan abadi telah melepaskan semua kepura-pura keramahan. Mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan menyerang lagi, dan segera. Aku telah menyiapkan susunan teleportasi di sini yang terhubung ke Istana Abadi Kaisar. Jika ada sesuatu yang tidak dapat kau selesaikan, datanglah padaku. Jangan takut, lakukanlah dengan berani. Feng Wuchen tersenyum dan menepuk bahu Kiyubufan. Ya, Kiyubufan berkata dengan hormat. Tianzong, King Luan. Feng Wuchen memandang Wei King Luan dan Wei Tianzong. Bawahanmu ada di sini. Keduanya berkata dengan hormat, tampak sedikit gugup. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, melihat kalian semua sungguh-sungguh bertobat. Aku akan menganugerahkan kalian seni kultivasi yang kuat, pedang abadi kuno kelas 5, cincin spasial 5 kali, dan sumber daya kultivasi yang kuat. Aku harap kalian tidak akan mengecewakanku. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan dua pedang abadi kuno kelas 5 dan dua cincin ruang muncul dari udara tipis di hadapan mereka. Meskipun mereka telah bergabung dengan Jiwa Naga, mereka tidak memperoleh pedang abadi kuno dan cincin ruang 5 kali lipat milik Jiwa Naga. Sekarang setelah dia memperoleh pengakuan, pedang abadi kuno dan cincin spasial Jiwa Naga secara alami sangat diperlukan. Terima kasih banyak kepada penguasa tertinggi karena telah memberi kami kesempatan ini. Keduanya berlutut dengan hormat, hati mereka dipenuhi emosi, karena mereka akhirnya melihat harapan. Desir-desir. Feng Wuchen menjentikan jarinya, lalu dua sinar cahaya keemasan melesat keluar dan langsung menembus dahi mereka. Seni kultivasi yang tak terbayangkan kuatnya membuat mereka berdua ketakutan di tempat. Pada saat ini, mereka benar-benar menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen. King Luan, kamu adalah seorang alkemis. Aku akan memberimu seni kultivasi yang kuat untuk membantumu meningkatkan level alkemismu. Lanjut Feng Wuchen. Terima kasih banyak, yang mulia. Wei King Luan mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Suaranya sedikit tercekat, dan dia begitu tersentuh hingga matanya yang indah berkaca-kaca. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, bakatmu tidak buruk. Seni kultivasi yang akan kuberikan padamu lebih kuat daripada seni kultivasi jiwa naga. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan memberimu kekuatan yang kuat. Bawahanmu pasti tidak akan mengecewakanmu, Tuan Tertinggi. Keduanya berkata dengan hormat. Misi Anda adalah untuk memperkuat jiwa naga secara diam-diam. Semua supremasi jiwa naga di kota abadi bulan surgawi akan berada di bawah komando Anda, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Baik, yang mulia. Jawab mereka berdua dengan penuh hormat. Mereka sangat gembira dalam hati, dan merasa terhormat karena telah ditempatkan di posisi penting. Kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hari di mana mereka dapat membalikkan keadaan. Perasaan itu seperti kembali ke surga dari neraka. Begitu baiknya hingga mereka terbang ke langit. Aku akan memberimu waktu setengah bulan untuk berkultivasi dengan bantuan cincin ruang lima waktu. Setelah itu, jalankan misinya. Kau boleh pergi, lanjut Feng Wuchen. Baik, yang mulia. Ucap mereka berdua dengan hormat, lalu bergegas pergi. Kakak senior Kiyu, ada banyak pedang abadi kuno dan cincin ruang lima kali di cincin ruang ini. Setiap alkemis yang bergabung dengan jiwa naga berhak memilikinya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dan menyerahkan cincin ruang kepada Kiyu Bufan. Ya, Tuan Agung. Kiyu Bufan mengangguk. Senior Dongfang, tetua agung Gu Yue ada di istana abadi Kaisar. Tunggu aku menyiapkan susunan teleportasi. Kau bisa pergi ke sana kapan saja. Itu akan sangat membantu dunia alkemismu. Feng Wuchen menatap Dongfang Wushan dan tersenyum. Pada saat yang sama, Feng Wuchen mulai menyiapkan arrai teleportasi. Bagi Feng Wuchen, susunan teleportasi semudah makan, minum, dan buang air besar. Susunan itu disiapkan dalam beberapa saat. Dongfang Wushan tersenyum gembira dan berkata, bagus sekali. Pak Tua berencana untuk tinggal di alam abadi surga selama setengah bulan. Ketika Pak Tua kembali dari istana abadi bulan terbakar, dia akan pergi mencari tetua Agung Gu Yue. Baiklah, aku kembali dulu, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, lalu memasuki arrai teleportasi. Bu Fan, aku serahkan restoran angin padamu. Feng Wuchen sangat menghargaimu. Jangan mengecewakannya, Dongfang Wushan memperingatkan. Tuan istana, jangan khawatir. Murid ini akan melakukan yang terbaik, kata Kiyu Bu Fan dengan hormat. Baiklah, aku akan pergi ke istana abadi bulan terbakar. Dongfang Wushan mengangguk, lalu terbang menjauh. Tepat saat Dongfang Wushan terbang menjauh, seseorang diam-diam mengejarnya. Sebagai seorang alkemis kaisar abadi kuno, Dongfang Wushan tidak menyadari bahwa orang ini diam-diam mengawasinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan orang ini sangat mengerikan. Presiden, Dongfang Wushan telah meninggalkan kota abadi bulan surgawi. Bisakah kita mengambil tindakan? Saat orang itu meninggalkan kota abadi, dia mengirimkan transmisi suara kepada Presiden yang untuk meminta instruksi. Bunuh, suara Presiden yang yang dingin dan ganas terdengar. Menerima pesanan, mulut pria itu melengkung membentuk senyum jahat dan lidahnya meluncur di bibirnya. Aura pembunuh yang dingin dan mengerikan langsung dilepaskan dan terkunci ke Dongfang Wushan. Merasakan aura pembunuh yang dingin dan mengerikan ini, wajah tua Dongfang Wushan berubah dan dia tiba-tiba berhenti. Aura pembunuh. Suara mendesing. Ledakan. Hah. Tepat saat Dongfang Wushan berhenti, bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menghantam dada Dongfang Wushan dengan telapak tangan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Dongfang Wushan dan membuatnya memuntahkan darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam dan menembus beberapa gunung abadi yang mengjulang tinggi. Penguasa abadi kuno bintang tiga. Dongfang Wushan terkejut dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kecepatannya terlalu cepat. Menghadapi musuh yang sangat kuat, Dongfang Wushan terluka parah hanya dengan satu telapak tangan. Suara mendesing. Detik berikutnya, bayangan hitam itu melesat ke gunung abadi yang hancur dan telah ditembus. Bayangan itu meraih udara dan langsung menghisap Dongfang Wushan yang terluka parah. Aku tidak membunuh siapapun selama tiga tahun. Kegembiraan membunuh terlalu luar biasa. Pria itu tertawa aneh dan tampak sangat gila. 3.140. Kamu, kamu siapa? Dongfang Wushan yang terluka parah bertanya dengan susah payah. Dia menatap pria misterius itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli supremasi abadi kuno akan menyerangnya. Pria misterius itu mencengkram leher Dongfang Wushan dan tersenyum jahat. Orang-orang di dunia abadi surga memanggilku Xie Ying. Persekutuan pil abadi yang mengirimu. Dongfang Wushan dengan cepat menebak. Namun, dia tidak menyangka bahwa serikat pil abadi akan membalas dendam secepat itu. Persekutuan pil abadi sangat kuat. Mereka dapat melawan supremasi abadi kuno. Sebagai seorang alkemis kaisar abadi kuno, Anda seharusnya tahu betul hal ini. Namun, jika Anda berani menyinggung persekutuan pil abadi, Anda seharusnya tahu konsekuensinya. Xie Ying berkata dengan nada aneh. Dia memiliki senyum menyeramkan di wajahnya seolah-olah dia terlahir dengan kesombongan. Aku tidak menyangka serikat pil abadi begitu hina. Dongfang Wushan mengumpat dengan susah payah. Xie Ying tersenyum jahat. Kekuatan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tidak ada cara lain. Persekutuan pil abadi memang bukan hal yang baik. Dongfang Wushan berkata dengan marah. Set. Xie Ying memberi isyarat agar dia diam dan tersenyum jahat. Kamu terlalu banyak bicara. Saat aku membunuh, aku harus diam. Apa kamu pernah mendengar suara leher yang dipatahkan? Itu sangat indah. Pada saat kematian, Anda juga dapat mendengarnya. Haha. Desir. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, suara yang tajam dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar saat sinar energi hijau yang mengerikan melesat keluar. Serangan itu sangat kuat. Kemanapun ia lewat, ruang bergetar hebat. Keunggulan abadi kuno bintang 5. Ekspresi Xie Ying berubah. Dia melepaskan tangannya dan menghindar. Siapa dia? Tanya Xie Ying dingin. Dia menatap kehampaan dengan matanya yang dingin dan kejam. Ledakan. Xie Ying baru saja menyelesaikan pertanyaannya ketika tiba-tiba terjadi ledakan. Sebuah kekuatan yang mengerikan menghantamnya. Siapa si orang ini? Dia bisa memaksaku kembali hanya dengan auranya. Xie Ying terkejut. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan dahsyat melilit Dongfang Wushan yang jatuh. Kemudian, sebuah sosok muncul. Pakaian Sang Mulia Jiwa Naga. Jiwa Naga. Dongfang Wushan yang terluka parah mengenali Yang Mulia Jiwa Naga sekilas. Kemunculan Yang Mulia Jiwa Naga membuat Dongfang Wushan menghela napas lega. Namun, yang membuat Dongfang Wushan bingung adalah, mengapa Yang Mulia Jiwa Naga ada di dekat sini? Siapa yang mengirim mereka? Jiwa Naga. Xie Ying mengerutkan kening dan berpikir, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Auranya sangat istimewa, dan kekuatannya jauh di atas orang dewa abadi kuno bintang 5. Desir. Dragon Soul Venerable menyerang dengan ganas. Sosoknya berubah menjadi petir hitam dan melesat ke arah Xie Ying. Serangannya begitu ganas hingga membuat orang merasa tidak berdaya untuk melawan. Cepat sekali, ekspresi Xie Ying berubah. Untuk pertama kalinya, Xie Ying yang dikenal dengan kecepatannya, merasakan kecepatannya ditekan. Kecepatan Dragon Soul Venerable sangat mengerikan, dan terus meningkat, sampai-sampai Xie Ying tidak dapat mendeteksinya. Ledakan. Off. Tiba-tiba terdengar ledakan, Xie Ying yang tidak sadarkan diri, memuntahkan setegup darah dan terlempar keluar seperti bola meriam. Teknik gerakan macam apa ini? Aku sama sekali tidak menyadarinya. Hati Xie Ying bergetar, dan dia bahkan lebih terkejut. Siapa kamu? Apakah kau tahu akibat dari menentang persekutuan pil abadi kita? Xie Ying yang terkejut segera menyebutkan persekutuan pil abadi. Desir. Ledakan. Off. Dragon Soul Venerable muncul lagi dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Xie Ying. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Xie Ying memuntahkan darah dan terbang keluar lagi. Berengsek, Xie Ying menggertakkan giginya dan menahan luka-lukanya. Dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri, dan wajahnya yang pucat tampak menakutkan. Di hadapan seorang yang mulia abadi kuno bintang 5, Xie Ying tidak punya kesempatan untuk menyerang, apalagi melawan. Desir. Xie Ying baru saja menstabilkan dirinya ketika Dragon Soul Venerable tiba-tiba muncul di belakangnya. Xie Ying terkejut. Xie Ying bisa merasakan aura mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Aura itu hampir membuatnya tercekik. Apakah persekutuan pil abadi sangat kuat? Tanya yang mulia jiwa naga dengan dingin. Kau, siapa kau? Xie Ying bertanya dengan susah payah. Wajahnya yang pucat dipenuhi rasa sakit. Jiwa naga mulia, kau boleh pergi sekarang. Jawab jiwa naga mulia dengan dingin. Jika kau membunuhku, immortal Pilgil tidak akan pernah melepaskanmu. Xie Ying menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Dia sangat ketakutan. Sebelum aku membunuhmu, aku akan memberitahumu sesuatu. Saat persekutuan pil abadi menyerang, mereka ditakdirkan untuk menghilang. Kata yang mulia jiwa naga dengan dingin. Saat dia selesai berbicara, dia sudah menghantamkan telapak tangannya ke arah Xie Ying. Xie Ying bisa merasakan aura kematian yang kuat, dan dia semakin ketakutan. Tidak masuk akal, Xie Ying meraung marah dengan suara rendah, teknik abadi kuno, pelarian bayangan darah, gemuruh, berdengung-berdengung. Telapak tangan jiwa naga yang mulia mendarat, dan terjadilah ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatan yang mengerikan itu mengubah area pegunungan abadi yang luas dikejauhan menjadi debu. Ruang angkasa berguncang hebat dan runtuh. Tubuh Xie Ying berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang tanpa jejak. Untuk bisa lolos dari tanganku, kau memang tidak mudah. Namun, teknik melarikan diri seperti ini memiliki banyak efek samping. Kata Dragon Soul Venerable dengan dingin. Terima kasih, Yang Mulia Jiwa Naga, karena telah menyelamatkanku. Setelah Xie Ying melarikan diri, Dongfang Wushan yang terluka para buru-buru menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Kepala Istana Dongfang, Anda terlalu sopan. Saya adalah Yang Mulia Jiwa Naga yang bertanggung jawab atas alam surga abadi. Saya kebetulan berada di dekat sini. Kepala Istana Dongfang, luka Anda serius dan harus segera diobati. Saya akan melindungi Anda, Yang Mulia Jiwa Naga tersenyum tipis. Terima kasih, Dongfang Wushan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Yang Mulia, Dongfang Wushan diserang oleh Yang Mulia Abadi Kuno dari persekutuan Pil Abadi. Lukanya serius dan saya telah menyelamatkannya. Yang Mulia Jiwa Naga segera melapor kepada Feng Wuchen. Oh, mereka bertindak begitu cepat. Mereka bahkan mengirim seorang dewa abadi kuno. Feng Wuchen sedikit mengernyit saat tatapan ganas melintas di matanya. Feng Wuchen baru saja kembali ke Istana Kaisar Surgawi. Jelas terlihat betapa cepatnya persekutuan Pil Abadi bertindak. Qiyu Tian, kumpulkan semua Dragon Soul Venerable di alam surga abadi dan hancurkan imortal Pil Guild. Feng Wuchen memerintahkan tanpa ragu-ragu. Karena persekutuan Pil Abadi bertindak begitu cepat, Feng Wuchen tentu saja harus membalas budi. Ya, suara hormat Qiyu Tian terdengar. Dia tidak menanyakan alasannya dan hanya mengikuti perintah. Jiwa Naga yang terhormat di alam surga abadi, dengarkanlah. Berkumpullah di kota abadi Bulan Surgawi dan hancurkan serikat Pil Abadi segera. Qiyu Tian segera memberi perintah. Dalam sekejap, semua yang mulia jiwa naga di alam surga abadi bergegas menuju kota surgawi Bulan Abadi. Suara mendesing. Dalam sekejap, Qiyu Tian muncul di kehampaan di atas kota abadi Bulan Surgawi. Us-us. Dalam waktu singkat, sekelompok besar Dragon Soul Venerable muncul satu demi satu. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Hancurkan persekutuan Pil Abadi, Qiyu Bufan juga menerima perintah itu dan tercengang. Mengingat perkataan Feng Wu Chen, raut wajah Qiyu Bufan berubah drastis. Mungkinkah kepala istana diserang? Dewa perang Qiyu Tian, luka dong Fang Wu Tian serius. Aku melindunginya dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu, lapor yang mulia jiwa naga. Teruslah lindungi dia. Kamu tidak perlu melakukan apapun, jawab Qiyu Tian.